Halo semuanya, berikut saya share ke kalian bagaimana cara membuat sambal mie level atau mie gacauan dan sebagainya simak videonya dari awal sampai akhir, semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semua yuk buat nah ini dia bahan-bahannya, saya menggunakan cabai rawit galak ya teman-teman kemudian tambahkan sedikit bawang merah sama bawang putih, tambahkan juga daun jeruk jika tidak ada daun jeruk, tidak masalah ya teman-teman, tapi lebih enaknya pakai daun jeruk lanjut kita chopper saya chopper kasar aja ya teman-teman nah ini dia hasilnya teman-teman kita chopper kasar seperti ini kalau daun jeruknya tidak maksimal pas motong di chopper boleh digunting-gunting saja sebelumnya ya teman-teman oke next, langkah selanjutnya kita tumis untuk sambalnya menggunakan minyak agak banyak ya teman-teman seperti ini tambahkan garam kemudian penyedap lanjut, tambahkan juga gula pasir aduk-aduk, kira-kira semuanya sudah tercampur kemudian langsung matikan kompor aja jadi cara masak sambal ini tidak perlu lama-lama cukup setengah matang saja ya teman-teman nah sambal ini bisa atau cocok banget digunakan untuk mie level mie gacuan, mie iblis, ayam geprek, buat lauk juga dan sebagainya dijamin pedesnya nampol dan yang pasti enak gampang banget kan cara membuatnya kalian praktekin di rumah ya buat ide jualan mie kalian terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir semoga bermanfaat dan menginspirasi wassalamualaikum dadah saya nak ayuk Terima kasih.